Intro Setiap zat, meskipun terlihat tidak berbahaya, bisa menjadi sangat beracun dan mengakibatkan kerusakan organisme di bumi. Karena zat yang tidak beracun bisa menjadi mematikan jika dosis yang diberikan melebihi batas aman. Seperti tempat-tempat berikut ini, telah menjadi tempat paling beracun di dunia. Banyaknya zat kimia yang tersebar membuat timal lokasi ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Mana saja ya tempat berbahaya itu? Penasaran? Inilah 5 tempat paling mematikan di dunia. Intro Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Karacai Karacai adalah nama sebuah danau kecil yang terletak di pegunungan Urai di barat Rusia. Tempat ini lebih digunakan sebagai pembuangan limbah nuklir, sehingga disebut sebagai tempat paling berpolusi di bumi. Sejak awal tahun 1950-an, Uni Soviet membuang limbah radioaktif dari penyimpanan limbah di mayat dan fasilitas pemrosesan Oziors ke danau Karacai. Tingkat radiasi di danau ini sangatlah tinggi, sehingga hanya satu jam berada di sini bisa mengakibatkan fatal dan bahkan menewaskan makhluk hidup. Laut Aral Laut Aral yang terletak di Kazatan, Uzbekistan, dulunya merupakan salah satu dari empat danau terbesar. Namun sejak airnya diarahkan untuk proyek irigasi Uni Soviet, volume air berkurang hingga hanya tinggal 10%-nya saja. Berkurangnya air ini mengancam ekosistem, ekonomi, serta masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Sisa limbah beracun yang dibuang di danau tersebut tersapu angin ke daratan di sekitarnya, sehingga masyarakat kemudian gak hanya kekurangan air, tapi juga menderita kanker, penyakit paru-paru, kelainan pencernaan, TBC yang kebal terhadap antibiotik, kelainan hati, mata dan ginjal, serta tingginya angka kematian. La Oroya La Oroya merupakan sebuah kota pertambangan dan peleburan di Peruvian Andes. Sejak tahun 1922, masyarakat telah tinggal di kota yang penuh dengan emisi dan limbah beracun yang berasal dari peleburan metal. Tingkat populasi udara di kota ini telah mencapai tingkat kritis. Tidak hanya itu saja, kadar racun timbal yang ada di dalam darah anak-anak di wilayah ini telah melebihi batas aman. Karena itulah banyak masyarakat di wilayah ini yang menderita sakit jantung, tulang, usus, masalah reproduksi, serta masalah perkembangan syaraf akibat keracunan timbal. Tidak hanya itu saja, kadar racun timbal. Zirzin Zirzin yang berlokasi di Nizhinovgorod Oblast, Rusia, di sepanjang sungai Oka ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Bahkan pada tahun 2003, angka kematiannya mencapai 260% lebih tinggi dari angka kelahiran. Tidak hanya itu saja, kadar racun timbal yang ada di dalam darah anak-anak di wilayah ini telah melebihi batas aman. Karena itulah banyak masyarakat di wilayah ini yang menderita sakit jantung, tulang, usus, masalah reproduksi, serta masalah perkembangan syaraf akibat keracunan. Tempat ini bahkan masuk sebagai tempat paling berpopulasi di dunia, versi Guinness Book of World Record. Dulunya tempat ini adalah lokasi pembuatan senjata kimia. Namun kini, tempat ini telah menjadi lokasi pembuangan 300.000 ton melimbah kimia yang dibuang sejak tahun 1930 hingga 1998. Cernobil Cernobil adalah kota di utara Ukraina tempat terjadinya di Cernobil. Disaster tahun 1986, nuklir plan terburuk dalam sejarah. Tadinya menjadi rumah bagi 14.000 kepala rumah tangga, namun sekarang menjadi tidak berpengaruh karena masih tingginya kadar radiasi yang tertinggal. Itulah beberapa tempat berbahaya dan membatikan di bumi. Dengan adanya hal ini, kita perlu bergerak untuk menghentikan perusahaan alam yang parah seperti itu. Jangan sampai bumi menjadi tempat yang begitu beracun sampai gak bisa ditinggali lagi. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.